Semalam aku berusaha membuat Naren mengerti, tapi aku tidak tahu apa dia bisa mengerti atau tidak, entah apa yang akan terjadi antara Naren dan ayahnya. Semuanya silahkan duduk. Aku telah memanggil kalian semua untuk sebuah alasan khusus. Terkadang memang hubungan mencapai kondisi, di mana menjadi sia-sia untuk mengharapkan sesuatu dari mereka. Dan lebih baik untuk mengubah diri sendiri, daripada harus mengubah orang lain. Naren dan aku tidak berbagi ikatan yang dibiliki ayah dan anak. Tapi kami berdua tahu bahwa Supriya menerita karena semua ini. Lebih baik menjaga jarak daripada bertengkar satu sama lain setiap hari. Kontrak ini akan memutuskan hubungan antara aku dan Naren. Aku pikir ini adalah yang terbaik. Hubungan yang tidak bisa berjalan melalui emosi. Mungkin itu akan berhasil melalui kontrak ini. Terima kasih. Haris, semua yang di sini menyaksikan pertengkaran kalian. Dan menurutku itu bukan alasan yang tepat untuk menyusun kontrak. Dan Naren, kenapa kau begitu kekanakan-kanakan? Bibi, akan lebih baik jika kita duduk dan membincarkan hal ini. Bagaimanapun, kami sudah melakukan diskusi tadi malam. Dan kami telah menyelesaikan kontrak ini. Sebelum aku menandatanganinya, aku ingin membacakan surat kontrak ini untuk semua orang. Agar semuanya menjadi jelas. Sehingga tidak ada yang menuduhku egois. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan memintaku untuk bergabung dengan kantor atau bisnis itu. Terima kasih. Mulai sekarang, aku tidak akan bertanggung jawab atau bisa menjawab tindakan Naren. Tidak peduli apapun. Dan ada satu hal lagi. Naren tidak bisa meninggalkan rumah ini atau meninggalkan ibunya. Aku menerimanya. Dan mulai saat ini, hanya akulah yang akan bertanggung jawab atas semua tindakanku. Aku tidak akan mengharapkan atau meminta siapapun untuk membantuku melakukan pekerjaanku. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah ikut campur dalam masalah Naren. Aku tidak akan bertanya ataupun memberitahu dia. Bahkan aku akan bicara dengannya hanya kalau dia ingin bicara denganku. Aku akan di sini, di setiap kesempatan dan festival untuk mendoakanmu. Tapi jangan berharap lebih dari itu, Ayah. Aku menerima kontrak ini daripada mengganggu semua orang dengan membaca perjanjian. Kita harus menandatangani kontrak. Benar. Sebelum kau menandatangani kontrak, kau bisa memeriksanya. Aku pikir aku bisa mempercayaimu. Katakan padaku, di mana harus tanda tangan. Dengarkan aku baik-baik. Kita harus menambahkan pasal ini ke dalam kontrak tanpa memberitahu Naren. Bahwa dia harus menikahi gadis yang aku pilih untuknya kapanpun aku mau tanpa keberatan. Terima kasih. Makanya aku memintamu untuk menikahkan Naren. Lalu kontrak ini akan dibatalkan. Begitu dia menikah, itu akan membuat perbedaan besar. Naren, lihat ini. Ini permainan baru, Naren. Grafiknya sungguh menakjubkan. Aku menguduh permainan ini tadi malam. Aku sampai tidak tidur memainkan game ini. Lihatlah. Lihat tendangannya, Naren. Eh, Naren. Naren. Apa kau sibuk? Tidak, Bibi. Silakan masuk. Ini, Bibi punya puding apel kesukaanmu. Sengaja Bibi buatkan. Jadi, Ibu membuat hidangan kesukaan Naren. Ibu tidak peduli denganku. Jangan asal bicara. Sudah diam. Ayo, cicipi dan berikan komentarmu. Enak tidak? Ini enak sekali. Oh, iya, Naren. Ada teman anak Bibi namanya Tina. Bibi ingin kau bertemu dengannya. Seorang gadis? Itu berarti ibu berencana untuk menikahkan, ya? Masa mudahmu akan selesai, Naren. Bibi, kau tahu aku tidak akan setuju untuk menikah. Naren, tolong kau jangan dengarkan dia. tindakan dia. Tindakan itu seorang penyayang binatang. Di suatu pesta, Bibi membicarakanmu bahwa kau memiliki sebuah peternakan. Sejak itu, dia meminta Bibi untuk mengizinkan mengunjungi peternakanmu. Dengar, Naren. Tolong temui dia sekali saja demi Bibi. Baik, Bibi. Aku akan bertemu dengannya jika kau mau. Baiklah. Besok pagi kau bisa bertemu dengannya, kan? Baiklah. Semoga mereka saling menyukai. Aku akan minta puja untuk pergi bersamanya agar tidak ada yang salah.